Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Bandung memprediksi awal musim hujan terjadi bertahap di Jawa Barat dimulai dari akhir Oktober di daerah Jabar Selatan hingga pertengahan Desember di wilayah Jabar bagian utara. BMKG pun menghimbau agar masyarakat segera memperbaiki saluran air sebelum musim penghujan datang sehingga tidak terkena bencana banjir bandang. Karena adanya gangguan terutama kondisi sumuka laut di wilayah Jawa Barat yang relatif dingin. Musim kemarau tahun ini agak panjang. Menurut peneliti BMKG Bandung Iit Mujahidin, hal tersebut mengakibatkan potensi awan relatif kecil. Secara umum Jabar akan memasuki awal musim hujan pada November. Namun Jabar bagian selatan seperti Ciamis, Pangandaran, dan Garut Selatan diprediksi akan memasuki awal musim hujan pada akhir Oktober. Sedangkan Jabar Utara diprediksi pada awal dan pertengahan Desember. Dengan kondisi sumuka laut yang dingin ini otomatis untuk membutuhkan potensi terjadi hujan itu awan hujan relatif kecil. Dan memang sudah sampai dengan ini sekarang bahwa kondisi sumuka laut di wilayah Jawa Barat ini masih relatif rendah. Iit menambahkan, dengan kemarau yang terjadi hingga Oktober ini, kondisi tanah relatif tidak solid atau retak-retak, sehingga perlu diantisipasi gerakan tanah saat memasuki musim hujan seperti di wilayah Jabar bagian Barat dan Selatan hingga Kuningan. Masyarakat pun perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor pada puncak musim hujan yang diprediksi Desember dan peningkatan kembali pada akhir Februari ke Maret. Mengantisipasinya, masyarakat diharapkan segera memperbaiki saluran air sebelum musim hujan datang.